Halo semua, balik lagi sama gue Lain, oke Lain News lagi dan yang pertama informasi soal Tower of Fantasy tahap Alpha Test yang diadakan besok, tanggal 15 April jam 12 siang waktu Indonesia Barat ya jadi untuk pembagian activation kodenya udah dikirim, oke mau itu di TabTab, terus juga di aplikasi 3839 terus juga di Bilibili juga kalau nggak salah, Alhamdulillah gue dapet ya, satu akun gue dapet itu nyantol ya jadi gue dapetnya di TabTab ya, jadi kalau misalnya kalian ngeliat video gue yang ini, oke yang di layar ini itu kan ada caranya ya, cara buat registrasi tahap Alpha Test lewat TabTab dan sekarang gue ada di official website-nya Tower of Fantasy dan ini baru ya official website-nya ini tampilannya si gambarnya doang sih, si gambar bergeraknya ini baru ya dan juga kita disini bakal ngeliat PV terbaru dari Tower of Fantasy ya ini dia HotTast Studio oh my god ini bukan di Youtube gue liatnya ya video yang disediain, Tower of Fantasy-nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh ini pasti gameplay battle-nya tuh oh alright bentar kita liat lagi ya bedanya cewek cewek ini tuh yang mati di prolog itu kan dia jadi robot ya iya dia yang mati kan adik-adiknya si cowok itu kan dan juga ini apa ini PVP kah ini orang lawan orang loh tapi yang kemungkinan battle gameplay benernya sih ini ya nah ini nih nah ini nih dan juga ini ini nih party kan itu bukan solo tapi party ya oh iya dan untuk Taptap-nya ya ini tuh Taptap.com alias Taptap yang versi China dan itu aplikasinya beda dengan Taptap Global yang nama website-nya itu Taptap.io ya dan kalau misalnya kalian dapat notifikasinya di aplikasi yang Taptap.com Taptap.com atau Taptap yang versi China ini sama aja di HP juga ya ini browsernya tapi yang akun ini gua nggak dapet sayangnya jadi ada di notifikasi di kanan atas sini dan ada di bagian games ya kalau misalnya dapet notifikasi dari Taptap atasi beserta kodenya ini ya bakal muncul di sini harusnya jadi inilah informasi terbaru dari Taptap atasi jadi kita tunggu aja besok CBT eh Alpatesnya tuh seperti apa ya dan sekarang kita menuju ke informasi yang kedua jadi di Taptap ini Taptap yang globalnya atau Taptap.io ada bagian atau menu Perfect World Game Press Conference ya yaitu game-game Perfect World yang bakal muncul di mobile salah satunya ya Tower of Fantasy karena ini juga dari Perfect World Games kan dan ini ada banyak nama-nama game yang oh menarik perhatian banget ya aslinya ya ada yang Project Prism ada yang Code Code kayak gini Codename X Codename MA Code R oke kayaknya kita bakal lihat satu-satu sih ya oke yang pertama ini Project Prism dulu Project Prism is based a complete of self-research rendering system mobile material teknologi full day and night ultra long long range shadow 3 ini kayaknya open word yang cukup berat ya kalau misalnya kita baca dari sininya ya oh di grafis kayak gini kah ya Perfect World Game tuh developer dan juga publisher ya kayaknya mulai mulai serius sih untuk game mobile sekarang ya ini apa nih kalau misalnya grafisnya kayak gini bener buset oh oke ya udah kita lihat trailernya aja itu tahun 2294 kan ini sci-fi open word ya di mobile ya ini sci-fi open word ya di mobile ya wow gua gak tau bakal diadain musiknya atau enggak by the way gua mute musiknya ya karena ini ini lagu lagu ya ada vokal ya oh wow lagunya enak seharusan kalian harus nonton sendiri di yang ya di tap-tapnya ya oh wow 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 iолж i i ntar itu baru satu game doang Project prism sekarang Codename X ya ini banyak dong ada ada one-punch man segala ini buset aku mobile game license from Japan Oke ini dari Jepang kah bekerja sama dengan perfect put ya role playing game persona Oke ini persona sepertinya ini ya Codename X under development and currently has no release information available for progress station dan ini Oke ini masih belum tahu kapan rilisnya yang tadi juga ini masih belum tahu Oh kapan rilisnya ya Oh ada-ada trailer ya soal hacking open word lagi mungkin ya Oh ya ini game RPG juga enggak tuh gua nggak tahu perwet atau enggak tapi sebenarnya bakal memiliki kayak personal lagi ya Oke kita tunggu aja Codename X ya dan sekarang Codename Ma wait a minute udah ada trailernya hai 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 oh wow 3D juga kah Oh ayo catching sekali Wait a minute Open word atau apa ini? Tap tap Koneksinya jelek ya Kita lihat nanti seperti apa Tapi belum ada informasi lebih lanjut lagi ya Dan sekarang ke project bar Apa ini? Sudah ada trailernya juga ya Japanese ACG Oke Ini kayaknya game turn best ya Untuk trailernya kita lihat aja Eh buset 3D lagi Gue yakin ini turn best ya Oke Menarik ya Aslinya Nah ini One Punch Man World Oh bentar Kita lihat ini nih One Punch Man World action game adaptasi dari anime One Punch Man ya Gameplay Oke ini variety gameplaynya ya Ada World Exploration Trailernya Oh grafisnya kayak gini ya Buset Wah aslinya Tapi judulnya World ya semoga emang bener bisa World Exploration ya Ada Boros tuh Ini versi 3D nya kan Damn Maju lagi Oh oke Wah ini Wait Genos Sama Boros di kota Ini Perfect World Brand gak main-main sih Developer Perfect World Games Oh my god Dan sekarang Code R ya Code R Oh apalagi ini Bentar Code R Fantasy World Where Religion And Technology Developed Together Oh Berubahan dengan Religion Trailer ya Ini bahasa Jepang ya Tapi Ya kemungkinan gue gak bakal Semuanya bakal gue mute musiknya sih Teknologis apa religion ya Jadi kayak gini ya Si kostumnya Oh Oh Sorry Tap-tap emang seperti ini Oh my god Untuk Code tuh Nama gamenya emang R ya Ini Code-Code tuh emang Gue gak tau deh Soalnya ada Ini Code-Code Code juga ya Untuk Chinese Paladin Ya pastinya mereka juga Ngebuat game Seperti ini ya Tune Best Chinese Paladin Oke It adapt next generation NG technology With unique Chinese style Art design Oke Oh belum ada trailernya sih Oh belum ada ya Belum ada trailernya ya Jet Dynasty yang kedua juga Bakal muncul ya Trailernya kayaknya belum ada deh Oh my god Ya Jet Dynasty Kemungkinannya open world kan Oh wow Oh oke Belum ada juga ini Next generation immortal MRPG Oke ini MRPG ya Ini bukan hanya open world Tapi ini MRPG Dan Unreal Engine 4 Dan ini triple A level graphic quality Wow Oh ini triple A graphic quality nih Ya untuk game mobile Triple A Gimana ini kayak gini sih Grafisnya ya Buset ini pake Oh pake Snapdragon 870 ke atas Mungkin ya Kalau untuk game-game yang sekarang ini Mereka buat juga game Bukan perfect world Tapi perfect new world Tapi ini strategi ya Perfect new world Is large open world Eh Baw RPG lagi Oh medieval Medieval dan magic The world with many Streep wearing conflict You can refine material art Hunt strength beast Across Apakah material art ya Ini medieval MRPG medieval Dari perfect world games Belum ada videonya tapi Tapi kemungkinan Desain karakternya seperti ini ya Apakah yang triple A juga gak Ini mungkin ada videonya Tapi belum dicantumin Di tap-tapnya ya Tapi gue bakal Ngebuat satu-satu videonya Kalau misalnya udah ada Lebih detail lagi informasinya ya Soal game-game ini ya Ini gila sih Apalagi yang One Punch Man World Buset Dan juga Jet Dynasty 2 Oh my god Cuman gue gak tau sih Ini tuh One Punch Man World Gameplay So Game Monster World Exploration Ini ada bacaan World Exploration ya Tapi disini ya Action RPG doang Entahlah World Exploration ini Seperti apa ya Apakah open world Atau seperti apa Tapi ya Ini patut ditunggu sih Dan ya Untuk lainnya sekarang Cukup Cukup lama durasinya ya Sorry karena kita ngeliat Beberapa trailer Dari game terbaru Dari perfect world games Tapi ya Kalau suka videonya Silahkan like Kalau suka channelnya Silahkan subscribe Kalau ada saran dan kritik Sekarang komen di bawah Terima kasih Dan sampai jumpa Bye bye